Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Ponorogo yang cukup signifikan menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah Provinsi Jawa Timur. Munculnya klaster pesantren yang terjadi dinilai perlu mendapatkan formulasi penanganan yang tepat agar tidak kian meluas. Peningkatan kasus COVID-19 di Ponorogo mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Kapuorda Jatim, Irjen Polisi M. Fadil Imran, serta Pangdam Lima Brawijaya, Majen TNI Widodo Iryansyah pun mendatangi Ponorogo termasuk mengunjungi Pondok Modern Gontor Kampus 2 di Desa Madusari, Kecamatan Siman. Kunjungan rombokan pemerintah Provinsi ini untuk meninjau kondisi lingkungan Pondok Pesantren Modern Gontor sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam upayanya mengatasi permasalahan COVID-19. Menurut Hovifah, perlu ada format terbaik agar penanganan COVID-19 bisa berjalan secara maksimal. Selain menentukan langkah-langkah, pihaknya juga menurunkan sejumlah tenaga kesehatan, memberi bantuan peralatan medis, serta bahan kebutuhan pangan. Sebelumnya, 11 santri Pondok Gontor terkonfirmasi positif COVID-19. Dr. Kohar, Koordinator Tracing, koordinasi dengan Bilkes Ponorogo yang kita mengkomunikasikan format terbaik untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang sekarang ini harus kita lakukan. Maka kita bawa 1.500 rati tes, kemudian tenaga kesehatan, disupport juga. Pasti ini komandannya di Bilkes Ponorogo, terus dari tenaga kesehatannya.